Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pengemudi mobil nyaris dihakimi masa karena berkendara secara tidak wajar di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak hanya berkemudi secara zigzag, pengemudi mobil tersebut secara tiba-tiba membuka pintu kemudinya hingga ditabrak oleh kendaraan roda 2. Pengemudi kendaraan roda 4 ini dikerubungi masa usai terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 2 di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat malam. Sejumlah petugas yang tiba di lokasi segera mengamankan pengendaraan roda 4 karena takut diamuk masa yang sudah ramai. Peristiwa ini berawal dari kendaraan roda 4 melaju dengan tidak wajar. Tiba-tiba pintu kemudi mobil tersebut terbuka hingga ditabrak oleh pemotor yang sedang melintas. Diduga pengemudi roda 4 tersebut berkendara dalam kondisi mabuk. Jadi emang kesalahan dia, dia asal buka pintu. Udah gitu mobilnya tengah-tengah. Iya. Ada korban dong? Korban satu doa.